Ke berita selanjutnya yang pastinya ini berita yang cukup menyedihkan kembali karena datang lagi-lagi dari suaminya seorang Dawiah atau yang kita kenal sebagai menantu dari Sang Ratu Dangdut, Elvis Sukaisi. Kalau yang satu ini mungkin senang sekali untuk belajar ya, karena belajar lagi, kemudian ketangkap lagi, dan akhirnya harus belajar lagi, sampai kapan kapoknya? Karena kemarin lagi-lagi ketangkap karena menggunakan sabu-sabu. Kita sangat menyayangkan sekali. Termasuk juga ada seorang penyanyi dangdut bernama Dava yang juga tertangkap karena menggunakan sabu-sabu. Dan seperti apa bertanya, ini dia untuk Anda. Kebetulan juga tersangka M. Malis Anis ini mantu ya, menantunya ibu Elvis Sukaisi. Lagi dan lagi, keluarga Ratu Dangdut Elvis Sukaisi kembali diterpa pada yang sama. Suami Sang Putri Dawia kembali harus merasakan kencangnya borgo aparat kepolisian yang mengikat tangannya setelah tertangkap pada hari Sabtu kemarin. Sempat ditangkap pada bulan Februari tahun lalu. Kini satu tahun kemudian, Muhammad Basura kembali diciduk pihak kepolisian atas kasus yang sama, yang di penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Di sekitar jalan usaha ya, di Cahawang, Cahawang, Cahawang Timur, di Raja Lilitan, itu di Tenggaraya ada kegiatan jual-beli narkotika. Di sana. Jadi setelah kita menduk tim, kemudian kita melakukan penyelidikan, memang benar ya, pada tanggal 5, tanggal 5 Oktober, sekitar jam 00.30, kita mendapatkan dua orang. Dua orang yang kita lakukan penangkapan, yang keluar dari salah satu, di dalam keluar dari satu rumah, dan masuk dalam mobil ini. Dalam mobil ini. Tiga plastik klip yang berisikan sabu-sabu, menjadi barang bukti yang membuat nantu dari ratu dangdut tersebut digiring oleh pihak yang berwajib untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ternyata kita menemukan ada dua plastik ya, dua plastik klip yang berisi narkotika, di jenis sabu yang diletakkan di sela-sela jam. Jadi di sini. Di sela-sela jam. Di jamnya dipakai, kemudian diselipkan di antara kulit dengan jam. Di posisi seperti ini. Seperti ini. Kita kira temukan ini, dan kemudian juga satunya lagi kita menemukan satu klip yang ada di bungkus rokok. Bungkus rokok seperti ini. Yang disimpan di sini. Jadi ada tiga klip narkotika jenis sabu, yang kalau di total berat berutuh sekitar 1,07 gram. Selain Muhammad Basura, polisi juga menangkap tersangka lain yang berinisial MS yang merupakan kenalan dari suami dari Dawia tersebut ketika menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur tahun lalu. Yang bersebutnya bernama M alias atau Anis. Yang kedua adalah inisial MS. Setelah kita lakukan pemeriksaan, memang benar. Jadi si tersangka MS dengan M alias Anis ini pernah bertemu di mana? Di RSKO. Pertemu di RSKO. Dia kemudian kenalan, setelah dua tahun yang lalu. Kenalan akhirnya berlanjut. Berlanjut setelah keluar dari RSKO. Yang keluar ini, yang M dan MS ini setelah kita lakukan tes urin, hasilnya positif. Positif ganja, positif ampetamin, dan positif metabetamin. Ini bukan kali pertama Muhammad Basura tertangkap lantaran menggunakan barang haram ini. Menurut penunturan kompes polisi Argo Yuwono, menantu dari Elvi Sukoesi ini tercatat sudah beberapa kali melakukan rehabilitasi. Lantas apa tujuan Muhammad Basura menggunakan barang haram ini? Tapi untuk M. Anis ini ternyata sudah empat kali dia. Empat kali, kemudian kita melakukan rehab di RSKO, keluar, dia melakukan lagi. Tadi saya tanya, kamu menggunakan untuk apa? Biar saya piti, Pak. Karena di lingkungan saya di daerah Jelilitan sana, biar saya merasakan ada percaya diri kalau menggunakan narkotika jenis sabu ini. Lagi-lagi, dunia entertainment tanah air kembali dicoreng dengan tertangkapnya salah satu penyanyi dangdut jebolan salah satu kompetisi di TV swasta yang menggunakan barang haram berupa sabu-sabu. Di dalam mobil, berdua, kemudian kita lakukan pengelidahan. Ternyata, yang di dalam mobil ada seorang laki-laki inisialnya SA, Alis Dafa. Ada Dafa. Kemudian ada juga seorang laki-laki inisial R ya, RMP itu, alias Randy. Setelah kita cek, di gelidah kita menemukan alat disab. Mana alat disabnya? Ini ya. Alat disab, ini. Kemudian juga ada bong ya, ada bong. Ada ini ya, kita temukan. Kita temukan ini. Ditangkapnya Dafa, membuat finalis 20 besar salah satu ajang pencarian bakat ini pun merasa menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Berawal hanya untuk senang-senang, kini Dafa harus menangisi keputusannya untuk bersenang-senang itu. Dafa ini, dari tadi malam nangis ya. Iya Pak, kenapa kamu? Dia merasa, menyesal ya, berkontengan penggunaan ini. Kini, Nasi telah menjadi bubur. Ancaman 15 tahun menginap di Hotel Prodeo pun menantinya. Pada kesempatan kemarin, dia yang keseharianya bernyanyi mengisi acara-acara pernikahan itu pun memohon maaf sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah membesarkannya. Saya cuma mau ngomong, mohon maaf kepada keluarga saya, orang tua terutama. Saya menyesal, saya membuat kecewa dari orang tua, keluarga. Saya berjanji, inilah pembelajaran yang sangat berarti. Ini tuguran untuk saya, agar saya bisa lebih baik lagi, dan menjauhi kasus seperti ini. Terima kasih.